Jelang menghadapi Australia, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan pemain keturunan baru dari Belanda. Kedua pemain tersebut adalah Mace Hilgers dan Eliano Rejders, sudah dikenalkan Ketua Umum PSSI, Eric Thohir. Di akun Instagramnya, ET mengunggah foto bersama kedua pemain tersebut. Eric mengunggah dua foto, masing-masing sedang menyalami Hilgers dan Rejders. Mace Hilgers merupakan back yang bermain untuk FC Twente dan mempunyai darah keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Manado. Pemain 23 tahun itu sudah lima musim berkarir di Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda. Ia punya catatan 99 penampilan, bikin dua gol, serta sempat masuk Team of the Month pada Januari 2022. Sementara Eliano Rejders merupakan adik dari Tijani Rejders, gelandang A9 yang memilih paspor Belanda. Eliano, yang bermain di P.E.C. Zwolle, bisa bermain di posisi gelandang serang atau sayap. Eliano punya darah Indonesia dari ibunya, Angelina Lekatompesi, yang berasal dari Maluku. Tidak seperti kakaknya, Eliano memilih Indonesia untuk dibela. Ketika ditanya apa penyebab ia memutuskan bergabung dengan Timnas Indonesia, Hilgers menjabarkan beberapa alasan. Salah satunya adalah ajakan dari sang senior, Kelvin Verdong. Hilgers membeberkan sejumlah alasan mengapa ia membela Timnas Indonesia. Salah satunya adalah ajakan sang senior, Kelvin Verdong. Selain Verdong faktor keluarga menjadi alasan ia mau membela Timnas Indonesia. Ia menyebut keluarganya mendukung penuh, ia membela Timnas Indonesia dan itu memantapkannya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Tambahan keduanya akan membuat skuad Indonesia makin ramai dengan pemain keturunan. Saat ini, Indonesia cukup merasakan dampaknya. Dengan terakhir bisa menahan imbang Arab Saudi 1-1 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Datangnya, May Hilgers kemungkinan akan menggeser posisi dari Rizky Ridho ataupun Muhammad Ferrari. Rizky Ridho sudah menjadi andalan Shintai Yong sejak ia mulai melatih di Timnas Indonesia U19. Ia selalu jadi pilihan utama STA di lini belakang. Lantas setujukah jika Rizky Ridho jadi cadangan? Ketua Umum PSSI, Erik Thohir meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Karno untuk laga melawan Australia. Erik Thohir meninjau GBK didampingi pusat pengelolaan komplek gelanggang olahraga Bung Karno Rahmadi Akusumo. PSSI berkomitmen untuk menyediakan fasilitas terbaik demi mendukung perjuangan skuad Garuda untuk meraih hasil maksimal di gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes dan kawan-kawan dijadwalkan akan bersuah menghadapi Australia pada Selasa, 10 September di Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski demikian, Erik Thohir menuturkan bahwa akan ada beberapa improvement yang tidak signifikan jelang pertandingan Indonesia lawan Australia nanti. Selain mengecek kesiapan GBK, PSSI juga berhasil menjalin kerjasama dengan sponsor. Suntikan dana dari sponsor ExtraJos menandakan kemitraan ke-24 yang sudah menjalin kerjasama dengan PSSI sebagai dukungan kepada Timnas Indonesia. Sebelumnya, PSSI juga menjalin kerjasama dengan Bank BUMN Mandiri. Terima kasih telah menonton!